Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Hobi Parbeng, bagaimana kabarnya teman-teman brother, semoga selalu sehat ya, hari ini saya mau sedikit cerita mengenai burung peliharaan saya, khususnya burung nuri ternateh, jadi saya memiliki burung nuri ternateh ini sudah 2 tahun, hampir 2 tahun saya pelihara dan kebetulan memang sudah saya DNA sexing dan terbukti sepasang ya yang ini yang betina, ini yang jantan, saya sudah berupaya berbagai macam cara untuk menjodohkan mereka, namun hasilnya nihil ya, kemarin saya coba untuk membuka skatnya, jadi di kandang ini saya bikin skat gitu, ada di tengah-tengah itu, saya bikin skat supaya mereka tidak langsung kontak ya, karena karakter mereka berdua ini galak, jadi kalau digabungkan satu kandang tanpa skat itu pasti akan berantem, nah kemarin itu sudah saya pasang skat dan sudah saya biarkan selama satu bulan lamanya dengan harapan mereka bisa berjodoh, tapi ya itu sama saja tetap berantem, nah kemarin itu tadinya yang jantan ini namanya piko, saya beri nama piko ini yang piki, yang betina, kemarin posisinya piko di kiri, yang pikinya yang di kanan cuma karena kemarin saya buka skatnya, mereka berantem, akhirnya saya pisahkan lagi, dengan posisi terbalik sekarang dengan kejadian itu saya punya ide kalau ingin menjodohkan nuri ternate betina saya, yang piki ini dengan nuri kepala hitam saya ini, nah kebetulan saya kasih nama kenzo, ini memiliki jenis kelamin jantan nah kebetulan juga sudah birahi ini, cuma karena belum ada pasangannya, nah ya saya ingin melakukan eksperimen menjodohkan kenzo dengan piki, ya mungkin ya nanti kalau berhasil status anaknya jadi hibrid ya, ya campuran antara saya nutar nuri ternate dengan kepala hitam, ya mudah-mudahan bisa berjodoh ini, nah itulah jadi ada perkataan dari teman-teman breder itu, seninya dalam memelihara nuri ternate itu adalah mereka sepasang belum tentu berjodoh, nah itu yang susah, ya oke, begitu saja tanpa panjang lebar saya akan memindahkan nuri ternate jantan dengan nuri kepala hitam jantan saya ke kandang sini tapi sebelumnya saya akan menggunakan sarung tangan, karena gigitannya sakit sekali oke, kita mulai memindahkannya ya, tonton terus keseruannya oke teman-teman breder, ini sudah saya gabungkan dalam satu kandang tapi dengan skat ya, tinggal kita tunggu saja kita evaluasi dalam seminggu atau dua minggu apakah berjodoh atau tidak, nanti saya akan buatkan video khususnya doakan saja, semoga bisa berjodoh semoga video ini bermanfaat buat teman-teman breder, sekian dan terima kasih salam reading, Nuri Parbeng